Jadi hari ini telah dilaksanakan sidang Haji Faisal dan Isris melawan pihak dari Dodi Sudrajat ya tanggal 12 Januari 2022 Agenda sidang pertama tadi adalah mediasi Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral sebetar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di tanah media Kali ini soal liputan sidang mediasi yang kedua antara kubur Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal Dalam sidang ini nampaknya Dodi sudah kehabisan amunisi Nah bagaimanakah kok bisa Dodi kehabisan amunisi dan bagaimanakah pernyataan Haji Faisal Soal Dodi Sudrajat yuk kita simak saja Kepas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini Like, Subscribe, dan Commentnya ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lentikan Sidang penetapan hak perwalian Gala Sky kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat Rabu 12 Januari 2002 Dalam sidang beragendakan pembacaan hasil mediasi ini Haji Faisal ditemani istrinya Dewi Zuhriyati Faisal juga ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin Dalam sidang perpanjangan mediasi ini Faisal mengaku masih membuka pintu damai Kan yang meminta perpanjangan mediasi ini saya Tapi apa? Gimana? Belum ada hasil Ungkap Haji Faisal di Pengadilan Agama Jakarta Barat Sebelum sidang Rabu 12 Januari Upaya mediasi belum menghasilkan sama sekali Kita lihat perkembangannya ke depan Keluh Faisal melanjutkan Dalam sidang kedua ini nampaknya Dodi Sudrajat juga tidak hadir Dodi Sudrajat hanya diwakili kembali oleh pengacaranya Seperti dilansir dari tabloid mata-mata Dodi Sudrajat tak hadir di sidang perwalian Gala Sky Ini kata Faisal Begitu tabloid mata-mata mengabarkan Ketidakhadiran Dodi Sudrajat kali ini Nampaknya memang Dodi sudah kehabisan amunisi Bagaimana tidak? Apalagi yang akan direncanakan oleh Dodi Jika Faisal tidak menghendaki mediasi Dia sudah menunggu selama dua kali Untuk melakukan mediasi Tetapi Dodi Sudrajat ternyata tidak datang Dan Haji Faisal hanya bertemu dengan pengacaranya saja Soal Komnas Perlindungan Anak Dodi juga sudah gagal Karena Komnas Perlindungan Anak sendiri Sudah menyambangi Gala Sky di rumahnya Dan disitu Komnas Perlindungan Anak Sudah menyatakan bahwa Gala Sky nyaman sekali Berada dalam keluarga Haji Faisal Tentang situasi yang dinyatakan Yang diduga melakukan pemampaatan Gala Itu disampaikan pada pelaporan Saat kami menerima kehadiran Pak Dodi Untuk mengklarifikasi itu Pada saat kompresi PES yang lalu Saya katakan Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa Sebelum saya bertemu dengan keluarga Pak Faisal Hari ini terjadi pertemuan itu Dan saya sudah berinteraksi dengan Gala Karena kepentingan terbaik Gala Itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir disini Soal persoalan-persoalan lain itu bukan domen kita Tetapi kami lengkap dengan tim komisionelnya Melihat secara langsung Dimana Gala itu bagi kami Adalah dia sangat senang Dan tadi berinteraksi kami banyak orang Biasanya anak itu pengalaman kita Kalau banyak orang dia bertingkah matah-matah Menangis ya Ini tidak berjengkrama dengan baik Arti tangga rumah Pak Faisal itu Saya menyimpulkan bahwa Gala itu dalam kondisi baik Kemudian Soal donasi yang terus saja dipermasalahkan Kementerian Sosial juga sudah menghentikan kasus ini Agar kasus ini tidak merambat Marisa Ica sudah bertemu dengan Kementerian Sosial Dan sudah melakukan klarifikasi Dan pihak Kementerian Sosial Diwakili oleh para petingginya Juga sudah mengatakan tidak ada masalah Hanya permasalahan izin saja Dan setelah izinnya dilakukan Dokumen-dokumennya dilengkapi Maka donasi itu sudah sah Di mata hukum Dan apalagi yang akan dilakukan oleh Dodi Sudirajat Pembongkaran makam sudah tidak mendapatkan izin Dari tempat pemakamannya Dan kemudian Apalagi nih Pak Dodi Yang akan direncanakan Soal asuransi Asuransi yang meminta permintaan maaf Dari Fuji Selama 3x24 jam Ternyata sudah lewat Dan juga belum terrealisasi Dan tidak ada somasi apapun terhadap Fuji Dan diketahui Di sidang kedua 29 Desember lalu Dodi Sudirajat juga absen Karena sedang liburan katanya Di sidang mediasi ketiga ini Dodi Sudirajat juga tidak tampak batang hidungnya Kehadirannya hanya diwakili kuasa hukumnya Tegar Firman Shah Padahal pihak Faisal Sengaja memperpanjang mediasi Agar keduanya bisa bertemu Untuk musyawarah Meski begitu Faisal juga masih Mengaku Membuka pintu damai Untuk Dodi Sudirajat Sampai kapanpun Pokoknya Dari pihak Pak Faisal Masih membuka pintu damai Kapanpun dan dimanapun Ujar Sandi Arifin Selaku kuasa hukum Faisal Diketahui ini merupakan Sidang ketiga Hak perwalian Galaskai Yang diajukan oleh Faisal Dalam sidang pertama 15 Desember lalu Dodi Sudirajat Sebagai pihak lawan Hadir untuk mediasi Namun Belum ditemukan Titik temu Di sidang awal lalu Dodi Hanya mencabut Tanda tangannya Yang waktu itu Diajukan bersama Hak perwalian Untuk Haji Faisal Namun karena Dodi Tidak setuju Maka dari itu Sidang itu pun Akhirnya Hanya membacakan putusan Bahwa Dodi Tidak setuju Dan akan dilakukan mediasi Namun sampai dua kali Belum juga Terrealisasi Bagaimana maksudnya Pak Dodi Apalagi yang akan Direncanakan Apakah Episode Dodi ini Akan terus berlanjut Sampai 100 episode Kita tunggu saja Dan kita akan melakukan Kesepakatan Perdamaian Di luar sidang Dan sidang tetap berjalan Itu agenda yang pertama Agenda yang kedua Adalah Telah dibacakan Bugatan Dalam permasalahan ini Jadi Masalah Perwalian Dan hadonah Dan penatapan politik Sudah dibacakan Dan Bugatan sudah disampaikan Kepada pihak lawan Melalui majelis Itu Yang kedua Yang ketiga Tadi sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Bahwa Persidangan Untuk jawaban Replik Duplik Akan dilaksanakan Secara E-Litigasi Atau E-Code Jadinya Para pihak Tidak perlu Hadir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!